telah kehilangan objek menimbang bahwa oleh karena permohonan akuho telah kehilangan objek maka menurut makamah tidak relevan lagi untuk mempertimbangkan kedudukan hukum pemohon dan pokok permohonan menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas makamah berpendapat permohonan pemohon kehilangan objek menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya Konklusi Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas makamah berkesimpulan 1. Makamah berwenang mengadili permohonan aku 2. Permohonan pemohon kehilangan objek 3. Kedudukan hukum pemohon dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya Amar putusan mengadili menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima Demikian diputus dalam rapat permusawaratan hakim oleh 8 hakim konstitusi Yaitu Anwar Usman selaku ketua merangkap anggota Saldi Isra Danilius Mikpefoy Suhartoyo M. Guntur Hamza Arief Hidayat Manahan M.P. Sitompo Dan Wahidudin Adams Masing-masing sebagai anggota Pada hari Selasa tanggal 17 bulan Oktober tahun 2023 Yang diucapkan dalam sidang plenum Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum Pada hari Senin tanggal 23 bulan Oktober tahun 2023 Selesai diucapkan pukul 12.11.BIB oleh 8 hakim konstitusi Tanpa dihadirian Buntur Hamza Dibantu oleh Dian Husnul Khotima sebagai panitra pengganti Serta dihadiri oleh pemohon atau kuasanya Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili Dan Presiden atau yang mewakili Pengucapan putusan telah selesai Kemudian untuk salinan keputusan dan ketetapan Dikiring melalui mail kepada para pihak Setelah sidang pengucapan putusan ini selesai Atau paling lambat 3 hari kerja setelah sidang Dengan demikian sidang selesai dan ditutup Hadiri dimohon berdiri Yang gulia Majelis Hakim Konstitusi Meninggalkan ruang persidangan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!